Intro Halo Galatia 2 ayat 11-21 masih tentang pembicaraan Petrus dan Paulus Esensi dari pesan Paulus terhadap Petrus dan teman-teman yang lain ada di ayat 16 Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Kenapa kita tidak perlu takut sama orang, tidak perlu takut dihakimi Kenapa kita perlu bisa hidup damai sejahtera Karena kita sudah dibenarkan Kenapa kita bisa hidup selaras dengan gospel, dengan kasih karunia Karena kita sudah dibenarkan Karena iman pada Kristus Yesus Bukan karena perbuatan Kalau Petrus saja perlu diingatkan Apalagi kita ya Apalagi kita Karena kita seringkali terjebak ke situ lagi, ke situ lagi Itu manusiawi Tapi itu bahaya Itu gak benar Nah fokusnya adalah dibenarkan Apa arti dibenarkan? Dibenarkan artinya dikuduskan Disucikan Sehingga kita bisa diterima dan bergaul dengan Allah Itu arti dibenarkan Sementara lawan dibenarkan adalah gini Terhukum, dihukum Dikutuk, ditolak Arti dibenarkan gini Dalam Kristus, orang berdosa seperti kita Tidak lagi dihukum Dalam Kristus, karena iman kepada Kristus Orang berdosa seperti kita Tidak lagi dikutuk, tidak lagi ditolak Tapi kita dinyatakan bebas dari tuntutan Kita dinyatakan bebas dari tuntutan Nah terus apa maksudnya ayat 19 yang bilang begini Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup untuk Allah Apa maksudnya berarti hukum Taurat Sudah tidak berapa lagi Jadi kita tidak usah pelajari hukum Taurat Tidak usah pelajari pergian yang lama Kalau kita pelajari surat-surat Paulus Maka kita akan menemukan bahwa Maksud Paulus sama sekali tidak begitu Paulus mau bilang begini loh Yesus Tuhan yang tidak berdosa Sudah menggenapi seluruh tuntutan Hukum Taurat di dalam dirinya Dan dia menyerahkan dirinya Untuk mati di atas kayu salib Untuk menembus semua dosa kita Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari maut Untuk menyatakan kemenangan Bagi kita semua Paulus mau bilang bahwa Siapa yang percaya dalam Yesus Dia sudah ikut mati bersama Yesus Dan juga ikut dibangkitkan Bersama kebangkitan Yesus Roma 6 ad 5-6 Roma 8 ad 3-4 Juga menyatakan begitu Jadi yang dimaksud dalam ayat 19 Adalah begini Tuntutan hukum Taurat Sebagai syarat keselamatan Sudah tidak berlaku lagi Sebagai syarat keselamatan Karena kita sudah lunas Dibayar kita sudah diampuni Sudah diselamatkan Karena karya salib Yesus Jadi hukum Taurat Sebagai syarat keselamatan Sudah tidak berlaku Tapi hukum Taurat Tetap harus kita perhatikan Sebagai prinsip kehidupan Yang benar dari Tuhan Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berbohong Hormati orang tuamu Jangan ada Allah lain Itu bagus semua Nah kalau kita semua Sudah lunas dibayar Tuntutan hukum Taurat Sudah dipenuhi di dalam Kristus Mangannya Ayat 19 Paulus bilang begini Supaya aku hidup untuk Allah Hanya orang yang sudah Diampuni dosanya Hanya orang yang sudah Ditebus Sudah beroleh keselamatan Dia bisa hidup untuk Allah Kalau kita belum dapat keselamatan Belum diampuni Maka semua perbuatan baik kita Semua pelayanan kita Itu bukan untuk Allah Tapi kita lakukan Supaya kita selamat kan Kita lakukan Supaya kita diampuni Kita lakukan Untuk diri kita sendiri Tapi kalau kita Sudah diampuni Sudah dapat keselamatan Kita bisa berbuat baik Betul-betul Untuk Allah Bukan untuk kita lagi Sehingga Ayat 20 bisa dikenapi Namun aku hidup Tapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup dalam aku Dan kita yang sudah diampuni Kita bisa bilang gini Dan hidupku yang Kuhidupi sekarang Dalam daging Adalah hidup oleh Iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Karena saya sudah Nggak perlu bayar Untuk diri saya sendiri Sekarang yang saya lakukan Benar-benar Saya bisa persembahkan Sebagai ucapan syukur Saya kepada Tuhan Saya bisa hidup Untuk Allah Saya bisa melayani Allah Ini bukan alat sogok Supaya saya diampuni Sebab saya sudah diampuni Ayat 2-1 Bilang begini Sampai disini Paulus masih ngomong Soal pembicaraan Soal Petrus Dan Paulus menekankan Bahwa Kalau dalam pikiran kita Masih seperti Ayat 2-1 Gini Sebab sekiranya Ada kebenaran Oleh hukum Taurat Jadi dalam pikiran kita Masih mikir gini Masih Saya bisa kok Selamat dengan Taat Peraturan agama Saya perlu taat Peraturan agama Supaya saya diampuni Maka buat apa Tuhan mati Kalau itu memang Bisa menyelamatkan Buat apa Yesus mati Kata Paulus Sia-sia dong Kematian Yesus Kan kamu bisa selamat Dengan hukum Taurat Jadi Kematian Yesus Itu sudah menyelesaikan Semua dosa kita Kita sudah dibuat Sempurna Di hadapan Allah Saudara dan saya Kalau kita percaya Betul sama Yesus Kita terima gospel Terima grace Maka kita sudah Sempurna Di hadapan Allah Dijadikan sempurna Karena karya salib Yesus Karena itu Dengan suka cita Dengan gembira Kita bisa melakukan Kebenaran firman Tuhan Tanpa takut lagi Sebagai Ucapan syukur Kepada Allah Tuhan berkati Jafwalk Guin墙 ятно Tuhan berkati Sejä Jafwalk Perfect Tuhan